Video perseteruan sekolah ditutup warga karena menolak bayar iuran RW sebesar 140 juta rupiah di Surabaya, Jawa Timur, beredar viral di media sosial. Video perseteruan sekolah dengan warga itu terekam salah satunya melalui akun TikTok wakil wali kota Surabaya, Armuji, atcakj1. Dalam video tersebut, Armuji mendatangi lokasi sekolah yang ditutup warga tersebut. Pihak sekolah menjelaskan kepada Armuji bahwa kendaraan yang hendak ke sekolah tidak masuk ke sekolah. Sementara, warga menutup sekolah dengan alasan membuat jalanan sekitarnya macet. Padahal, kata pihak sekolah, jalanan yang ditutup itu adalah jalanan umum. Selain itu, pihak sekolah juga menolak bayar iuran RW yang naik nilainya dari 25 juta rupiah menjadi 32 juta rupiah masing-masing keempat RW. Pihak warga pun sempat naik emosinya karena tidak terima pihak sekolah yang enggan membayar iuran RW. Hingga artikel ini ditulis, Jumat, tanggal 2 Juli tahun 2024, video viral itu telah dilihat sebanyak 10,5 juta kali. Armuji menuturkan, permasalahan bermula ketika pihak SMP di Jalan Manyar Tirto Mulyo. Mulyo Rejo melaporkan terkait iuran RW setempat. Pihak sekolah merasa keberatan karena harus bayar iuran masing-masing 35 juta rupiah keempat RW yang berada di dekat bangunan. Apalagi, ketika ditotal, sekolah itu harus membayar 140 juta rupiah yang dinilai terlalu besar. Awalnya, iurannya 25 juta rupiah, naik 32 juta rupiah itu sekolah masih mau bayar. Dinaikin lagi jadi 35 juta rupiah, sekolah enggak mau. Keberatan, kata Armuji. Dikutip dari kompas.com Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024